Intro Shalom pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia Selamat berjumpa kembali dalam program komunikasi keluarga Suatu persembahan khusus untuk Anda sekalian keluarga Indonesia Dari Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat Dan saat ini memang kita akan lanjutkan diskusi tentang komunikasi keluarga Bersama pakar dan yang terpercaya yang setia melayani kita semua keluarga Indonesia Bapak Dr. Niko Jejekoro Jadi saat ini beliau sudah hadir bersama dengan kita semua di studio Mari bersama dengan saya untuk memberikan salam kepada beliau Selamat berjumpa kembali Pak Niko Terima kasih sudah hadir hari ini Selamat bertemu dengan Ibu Ayura Dan seluruh keluarga Indonesia Tentu saja kita berharap Pak Niko dan keluarga ada dalam keadaan baik Terima kasih semuanya Luar biasa Luar biasa dan Tuhan yang maha pengasih itu Kami harapkan juga memeliharkan keluarga Anda semua ya Keluarga Indonesia yang setia bersama dengan acara kita komunikasi keluarga Nah Pak Niko supaya waktu kita juga bisa kita gunakan dengan lebih efektif Keluarga Indonesia kita akan langsung saja kepada topik bahasan Dan ini menggelitik topik bahasannya ya Pak Niko ini memang cermat untuk mengangkat hal-hal yang perlu untuk dibenahi dalam keluarga Indonesia Topik bahasannya adalah sikap kita dalam bertetangga Menggelitik ini Pak Pasti Bapak punya background atau latar belakang untuk mengangkat topik ini untuk kita semua Sebenarnya masalah yang biasa saja Sebab bagaimanapun apalagi kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita di Kota Jakarta atau martopolitan yang lain Maka kehidupan bertetangga itu Suatu hal yang seringkali kita abaikan begitu saja Tapi itu sangat penting Sangat penting merupakan bagian daripada Nah kehidupan kita bersosial kehidupan kita di dalam komunitas Kita tidak bisa hidup sendiri di pulau seribu lalu tidak bertetangga dengan orang lain bukan Kita selalu hidup dengan tetangga Nah itulah yang harus kita pelajari bagaimana supaya kita menjadi tetangga yang baik Bahkan mungkin kita bisa menjadi contoh di dalam Menjadi tetangga yang baik Barangkali untuk mulai diskusi kita tolong ayolah bacakan apa yang terdapat dalam Masmur 15 ayat 1 sampai dengan 3 Ah baik Keluarga Indonesia kita akan langsung membuka Alkitab Karena ini memang menjadi dasar kehidupan Bapak ya Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Masmur 15 ayat 1 sampai 3 Anda boleh membukanya secara langsung Saya akan bacakan untuk kita semua Masmur Daud Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah Yang melakukan apa yang adil Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya Jelas sekali ya bagaimana konsep hubungan dengan tetangga yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita Betul Dan kelihatannya apa yang dilakukan atau apa yang diangkat oleh Masmur Daud ini Ditujukan kepada kita semua sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada Betul sekali Tetapi kalau kita membaca ayat dalam firman tersebut sampai dengan ayat kelima Kita akan menemukan beberapa syarat agar kita boleh datang kepada Tuhan Antara lain dibacakan tadi Yaitu mereka yang adil Betul Tidak bercelah Yang berkata benar Bukan penfitnah Yang tidak jahat kepada temannya Kemudian yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya Dan bagian yang terakhir ini yang menjadi pokok diskusi kita Wah ini menarik Jadi keluarga Indonesia Kita bukan hanya harus bersikap baik kepada tetangganya Tapi lebih dalam tidak menimpakan celah Betul Saya mau teringat juga bahwa bertetangga berarti bermasyarakat Itu keberhasilannya adalah tergantung kepada keluarga kita Iya Masing Betul Oke Mungkin Bapak boleh lanjutkan dengan bahasa Sebab itu akan benar tadi ayolah katakan tergantung kepada kita Nah coba kita renungkan bersama-sama kehidupan kita di dalam bertetangga dewasa ini Pasti kita akan melihat berbagai persoalan yang muncul Iya Apalagi di kota besar Wih Setiap orang tidak dapat hidup dengan hanya menyendiri di atas bumi kita Seperti yang kita sudah diskusikan tadi Ada seorang yang sangat terkenal Orang ilmuwan 20 kalor namanya Aristoteles Oke Mungkin sudah Ayura juga menengal tokoh tersebut kan Dia mengatakan yang terkenal ungkapan yang zo'on politikon Zo'on politikon Bahwa individu yang satu saling membutuhkan individu yang lain Oke Ya mereka saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat Oleh karena itu kita sangat bergantung kepada tetangga kita Paling dekat bukan dengan kita gitu Nah kalau kita sudah menimbulkan api konflik dengan tetangga kita Ya pasti kehidupan seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles itu tidak akan bisa terwujud Betul Karena memang saling membutuhkan Saling membutuhkan Saling bergantung Saling bergantung dengan sesama lain Oke Pak Niko Ya tadi di awal diskusi kita saja Bapak sudah katakan khususnya untuk kita yang ada di kota Jakarta atau kota-kota besar ya Memang ya saya mengalami itu Tapi mungkin Bapak bisa membagikan kepada keluarga Indonesia Perbedaan antara bertetangga di pedesaan dengan di perkotaan itu apa hal yang paling menyalahkan Ya memang sih memang sih Kita bisa rasakan barangkali kehidupan kita di kota dengan kehidupan kita di desa Saya pernah hidup lama di desa Jadi kita tahu persis kalau di desa apapun yang benang jatuh di keluarga sebelah Kita bisa bagikan kepada keluarga yang lain, tetangga yang lain Begitu ya Pak ya Saya masih ingat waktu saya kecil itu Kita tidak mempunyai korek api yang itu Saya minta api kepada keluarga lain-lain, tetangga yang lain Kita minta ada tolong kasih api dong Jadi api barang, api dibagikan gitu loh Terus dibawah gitu Jadi begitu dekat hubungan itu dengan tetangga Tetapi kalau di kota besar, boro-boro minta Kita ketok pintu pagarannya itu mungkin menjadi persoalan Kita terdalam kota itu biasanya kita hidup menjadi lebih ke arah individualistis Bersamaannya tipis Dan saya kira seharusnya tidak demikian Seharusnya tidak demikian Di dalam bertetangga Jadi kalau kita sudah menimpakan celaka kepada tetangga Sebab apa yang terjadi di kota besar atau di kota kecil atau di desa sama sekarang Suka gosip gitu loh Ini dia, ini musti kita kupas ini Pak Gosip, semakin digosok, semakin sip Nah itu jadi kendala juga dalam bertetangga Pak Jadi kedekatan itu biasanya malah memicu terjadinya gosip Bagaimana itu? Itu biasanya dimulai dalam keluarga Itu dimulai dalam keluarga loh, keluarga Indonesia hati-hati Interaksinya daripada dibandingkan di tempat yang lain Bukan kalau keluarga Semua saling mengetahui apa yang terjadi itu Di masing-masing anggota keluarga Tetapi saya pikir kita harus renungkan atau Bagaimana sih sebaiknya? Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Untuk menangkal Menangkal itu Barangkali Ayura tolong bacakan apa yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 27 Baik, jadi keluarga Indonesia ini adalah petunjuk dari Alkitab secara langsung Bagaimana kita tidak perlu terlibat dalam hal gosip-menggosip ya Lukas 10 ayat 27 Saya akan bacakan untuk kita semua Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesama memanusia seperti dirimu sendiri Namun keluarga Indonesia Sebelum ayat ini nanti akan kita ulas bersama lebih jauh Saya akan mengajak Anda sekalian untuk menikmati berkat dari lagu pujian yang berikut ini Selamat menikmati Keluarga Indonesia Kita kembali dalam komunikasi keluarga dan topik bahasan kita pada kesempatan ini adalah sikap bertetangga ya Jadi ini adalah suatu hal yang cukup menggelitik yang perlu kita perbaiki memang Kita benahi ya dalam keluarga Dan saat ini kita akan lanjutkan tadi sebelum lagu Saya dan Pak Niko sudah terlibat pembicaraan tentang gosip ya Pak ya Betul sekali Jadi itu harus kita waspadai Karena kedekatan jangan sampai memicu terjadinya gosip Nah Bapak mungkin punya penjelasan Iya Kita semua keluarga Indonesia Betul, terima kasih Ayura Memang kedekatan itu atau terlalu ketat interaktif itu Bisa menciptakan justru konflik 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 Suatu penelitian Indokokonles seorang mahasiswa S2 di Semarang kalau tidak salah Oh baik Dia mengadakan penelitian tentang hal ini Lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa ada tiga faktor yang dominan Sehingga terjadi konflik atau terjadi gosip atau terjadi konflik di dalam Terjadi konflik dalam keluarga Keluarga terima terutama dengan hubungan dengan tetangga Oh ya Hubungan dengan tetangga Yang pertama adalah faktor gosip Oh gosip nomor satu Ya nomor satu Kedua faktor utang piutang Ah ya itu memang ribet bawaannya Pak Dan faktor jangan kaget Faktor cinta segitiga Oh Saya sedikit kaget Jadi gosip Gosip Utang piutang Utang piutang Dan cinta segitiga Nah jadi bila kita memahami prinsip kasih Ini dengan sepenuh hati Maka sebenarnya harusnya fungsi atau hal gosip itu sebenarnya tidak perlu terjadi Bukan? Baik Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi di dalam Lukas 10 ayat 27 Betul Betul Mungkin saya boleh bacakan Silahkan Silahkan Supaya kita harus pahami itu Betul Karena itulah yang memang jadi penang kalau untuk gosip Betul Keluarga Indonesia kita akan baca kembali Lukas 10 ayat 27 Jawab orang itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Coba bayangkan bagaimana kita mengasihi Tuhan Lalu kita bandingkan dengan mengasihi sesama manusia Itu harus selalu berjalan seiring Tidak mungkin kita mengasihi hanya mengasihi Tuhan Sebab banyak orang menganggap begitu Yang penting hubungan saya dengan Tuhan oke Saya tidak peduli hubungan saya dengan orang lain Saya kira itu Kalau itu yang kita ajarkan di dalam komunikasi keluarga Di dalam setiap keluarga Kristen Saya kira aduh Itu akan salah Betul Justru sebaliknya Kalau kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan Kita selalu berdoa Selalu datang ke gereja Selalu membaca firman Tuhan Seharusnya buah Buahnya itu adalah Kita mempunyai hubungan baik Mestinya kita punya hubungan baik dengan tetangga Saya masih ingat bahwa Bapak sering menggunakan Segitiga sama sisi Untuk memudahkan kita memahami bagaimana kasih kepada Tuhan Itu pasti seharusnya kasih kepada sesamanya Sudah sekiranya prinsip segitiga sama sisi Untuk mudah sekali kita pahami Walaupun itu berorientasi matematika Tetapi mudah sekali Jadi kalau kita melihat segitiga sama sisi itu Berarti ketiga sisinya itu sama besarnya kan Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar Sama tuh Kecuali kalau segitiga itu kerucut di atas Atau kerucut di bawah gitu Itu bukan sama kaki Itu namanya bukan sama sisi juga Ya, sudah berbeda lagi Kalau sama sisi berarti semuanya sama Jadi kalau kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan Seharusnya kita otomatis mempunyai hubungan baik dengan tetangga kita Tidak mungkin kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan Tetapi ternyata tetangga kok kita pilih-pilih gitu loh Seperti itu Itu penting sekali Sebab saya ingin memberikan contoh dan ini berlaku pengalaman keluarga saya Ini menarik lah keluarga Indonesia Ibu saya itu ibu yang sangat lemah lembut dan suka menolong Oke Sebaliknya ayah saya yang guru itu Aduh itu seringkali arogansinya muncul Jadi, tapi memang bisa digambarkan sebab apa Dia pernah dilecehkan oleh keluarga Yang terlain tetangga Sejak itu dia marah-marah semua tetangga gitu Begitu ya, akibatnya ke tetangga Tetapi ibu saya itu tidak peduli Ibu saya itu bisa Dia mendapatkan semacam Apa sih namanya Briefet atau apa itu namanya Briefet berarti Suatu surat yang menatakan bahwa dia dapat melakukan hal itu Oh, sertifikat mungkin? Sertifikat Sertifikat itu bahwa dia bisa menolong melahirkan Oh, jadi seperti Bidens Ini tidak, dan dia sangat-sangat piawai Ahli dia ya Nah, apapun yang ada keluarga melahirkan Dia akan langsung menolong Tanpa bertanya-tanya Seringkali ayah saya sudah ngamuk-ngamuk Tapi dia tetap menolong Dia tidak peduli gitu loh Dan dia betul menolong dengan sepenuh hati Sampai melahirkan anaknya dilahirkan Dan itu dan saya saksikan sendiri Sampai ada mungkin ada 3 atau 4 keluarga yang seperti itu Dia tetap melakukan hal itu Walaupun sebenarnya bertentangan dengan kehendak ayah saya Itu selalu contoh bahwa kalau kita berlaku baik Itu selalu buahnya akan baik Dan dia menerapkan apa yang dikatakan oleh Alkitab Luar biasa Jadi bahkan di dalam hal ini Kita juga bisa pemilih ya Pak ya Betul sekali Ya, mungkin saja kita tidak membuat gosip Tapi kemudian pada saat gosip itu datang kepada kita Kita bisa memilih untuk tidak meneruskannya ya Itu yang paling penting Kita bisa menjadi penghubung Atau peningkatan meningkatkan gosip itu Atau memotong Berhenti sampai di sini Dan semua tergantung kepada kita sendiri di dalam keluarga bukan Betul Dan seperti yang tadi Pak Niko sudah contohkan Mungkin tidak secara keseluruhan satu keluarga bisa menerapkan kasih Tapi tetap terus ada yang memberikan teladan Terus memberikan teladan Terus berbuat baik kepada orang yang Jadi pada akhirnya dia selalu dikenang atau selalu disayangi oleh lingkungan Itu luar biasa Jadi keluarga Indonesia kita juga perlu seperti itu Memang biasanya proses juga dalam keluarga Ya, betul sekali Mungkin tidak langsung bersama-sama Tetapi terus Kalau ada terima gosip Tidak usah diteruskan Itu yang menjadi masalah itu Bagaimana supaya kalau kita terima gosip itu Kita tidak Apa Meneruskan gosip itu Sebab Di dalam keluarga Masih banyak hal-hal yang Bisa muncul gitu loh Sebab yang Muda memudahkan terjadinya suatu konflik Dan hal yang penting lainnya adalah Misalnya Barangkali agak jelasnya Tolong ayo rebacakan Amsal 27 ayat 10 Oh baik ya Kita memang harus kembali kepada penuntun sejati Keluarga Indonesia kita akan membuka Amsal 27 ayat 10 Saya akan membacakan untuk kita semua Jangan kau tinggalkan temanmu Dan teman ayahmu Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang Lebih baik tetangga yang dekat Daripada saudara yang jauh Ayat yang hubungannya dengan tetangga lagi Iya betul Apa itu namanya Saya ingat juga satu peristiwa Sekarang masih tetap tinggal yang sama Kompleks itu Tiba-tiba Teman saya Istrinya Mau melahirkan Nah waktu itu Tahun 70-an Belum ada taksi yang seperti sekarang Gak mudah seperti sekarang ya Saya kebetulan mempunyai mobil-mobil yang Butut Tapi masih bisa berjalan gitu loh Baik Nah dikala itu Ya itulah mereka banyak yang belum tetangga mempunyai mobil Lalu kemudian Dia ingin tertolong Saya langsung bereaksi Jadi istri-istri dan saya tuh Mengantar mereka ke rumah sakit Baik Dan sampai sekarang tuh dia selalu mengingat hal itu Dan anaknya sudah besar Sudah menikah lagi Jadi Dan akhirnya apa yang terjadi Nama anaknya di Dia ambil nama anaknya yang pertama Anak saya yang pertama Oh begitu ya Jadi sama Karena dia mengingat saya menolong keluarga tersebut gitu Itu bentuk penghargaan Penghargaan barangkali ya Tetapi Di luar itu ya tentu hal itu sebagai contoh Kalau kita saling menolong dengan keluarga Betul Dengan tetangga dekat kita Ya Saya juga punya pengalaman Biasanya kalau hal-hal yang emergensi itu adalah yang di luar dugaan kita Luar dugaan kita Memang kita sebagai tetangga yang perlu lebih dahulu Bereaksi Bereaksi Membantu Ya kalau ada kedukaan Kemudian tetangga kami orangnya sudah lansia Ya kami yang menolong untuk beliau Dan berikutnya Dan saya yakin juga keluarga Indonesia Punya banyak pengalaman dengan tetangga ya Dan yang kita mau Fokuskan sekarang adalah pengalaman-pengalaman yang positif ya Pak ya Jadi jangan terlibat pengalaman dengan gosip Ataupun hutang-hutang dan lain sebagainya Ya itu lah Jadi ini memang baik sekali Bahwa tetangga yang dekat itu lebih baik daripada Saudara Saudara sendiri Pak tetapi kita kembali kepada kondisi di metropolitan Tempat sekarang ini kita hidup Atau mungkin keluarga Indonesia juga hidup di tempat-tempat kota-kota besar Yang cenderung ikatan tetangga itu menurun Bahkan seperti yang Bapak sudah sampaikan di awal Individualistis Nah bagaimana kita menghadapi hal yang seperti itu Pak Niko Ya ini memang suatu tantangan Suatu masalah Katakan suatu tantangan bagi kita Sebab kita menjadi juga Kalau di keluarga kita Atau di tetangga kita Banyak yang menjadi individualistis Kita cenderung untuk menjadi hal yang sama kan Ketilaran Bahkan yang lebih parah Kalau keturana penyakit yang sudah menjadi narsistik Ini lebih parah lagi gitu loh ya Dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain Yang penting urusan saya, urusan saya Dirinya saya Nah itu saya pikir tidak harus demikian Sebab anjuran Atau apa yang dikatakan Alkitab itu Sama sekali yang paling benar menurut emas saya Kita harus memperhatikan orang lain Dan saya kira tugas pelayanan itu Melekat pada setiap orang yang menamakan diri orang Kristen Kalau tidak melayani orang lain Itu saya kira akan sulit Itu berarti kita tidak mau berbuah Dan tugas kita antara lain Sebagai umat Kristen adalah Bukan sekedar melayani Tetapi bahkan Pelayanan itu merupakan pegabaran kita Kepada keluarga yang lain Bahwa kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita Wow Ini hal yang penting untuk keluarga kita Keluarga Indonesia Pelayanan itu adalah sesuatu yang harus bisa dilihat orang lain Bahwa kita memiliki Kristus di dalam keluarga kita Jadi itu pun memerlukan komunikasi keluarga yang baik ya Pak Ia Ya betul Dalam keluarga Sebab justru kita harus mulai sejak dini di dalam keluarga Setuju Kalau kita dari tidak mulai memulai atau tidak Katakan tidak memulai di dalam keluarga sejak dini Ya anak-anak tidak dapat memahami hal itu Betul Mereka tidak dapat model peran Model peran Tidak ada teladan Tiba-tiba Ibu di dalam rumah tangga menolong orang lain Atau menenangga gitu loh Menenangga ya Istilah betawi gitu ya Wah itu bisa repot gitu loh Tapi kalau kita sudah dari kecil sudah mengajak atau mengatakan mereka tuh ini penting Bukan sekedar sosialisasi Sebab sosialisasi sangat-sangat tipis ya Artinya permukaannya itu sangat tipis Tapi kalau kita benar-benar mau menyampaikan kepada keluarga lain atau tetangga kita Bahwa we are a Christian Kita mau Bukan berarti harus menonjolkan diri seperti itu Tetapi kita melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada kita masing-masing Mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati Dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri Itu terus terang memang mudah untuk mengucapkan Tetapi di dalam aplikasi Kalau tanpa tuntunan roh Betul We will have problem Jadi memang itu hanya bisa kita lakukan dengan tuntunan roh kudus Betul sekali Sehingga saya ingat berkali-kali Bapak selalu tekankan kepada kita keluarga Indonesia ya Bahwa kita itu harus terus ada di dalam hubungan dengan Kristus Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Wah ini satu pelajaran yang memang saling kait-mengait satu sama lain ya keluarga Indonesia Betul sekali Karena memang semua harus dimulai dari keluarga Keluarga Komunikasi hubungan dengan Tuhan Itu akan menolong kita Jadi memiliki perilaku yang mengasihi sesama manusia Jadi Pak Niko sudah banyak hal yang Bapak sampaikan kepada kami keluarga Indonesia Mungkin untuk menutup acara kita Bapak boleh sampaikan kesimpulan atau penguatan untuk semua kita Ya jadi sebagai suatu penguatan saja Sebab banyak yang sudah simpulkan Banyak yang sudah kita diskusikan Tapi sebagai keluarga Kristian yang berada di kota-kota besar Mungkin juga di pedesaan juga Seperti yang dialami mungkin oleh keluarga Indonesia yang lainnya Tetapi saya kira tujuan kita adalah satu Kita mau ke surga Kita bukan mau Sebab dunia ini hanyalah Dunia ini hanyalah sementara saja Persinggahan apa? Persinggahan Kita bukan mau menetap disini sampai seribu tahun Saya kira bukan itu maksud kita Jadi Tapi kalau tujuan kita adalah menuju ke surga Tentu kita akan atur keluarga kita juga harus seperti itu Menyadari hal itu Sehingga dengan demikian Kita mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi Tetapi dengan itu kita juga harus mengasihi tetangga kita Ya Sebab tanpa itu ya kita sebenarnya Mau objektif sendiri Kita mau hidup sendiri Saya kira bukan itu Tujuan dari setiap keluarga Kristian Betul Terima kasih Pak Niko Untuk pelayanan hari ini Sudah kembali mengingatkan dan membangun keluarga Indonesia Bagaimana sikap bertetangga Semestinya yang kita miliki Sebagai keluarga-keluarga yang mengaku adalah umat Allah Umat Allah Jadi keluarga Indonesia Terima kasih untuk perhatian Anda Pada kesempatan ini Dan kami sangat berharap Kita semua Rela untuk menyerahkan keluarga kita Di dalam tuntunan Allah Melalui tuntunan roh kudusnya Hari demi hari Dan kita akan dilihat oleh Banyak keluarga dan masyarakat Kita memiliki Kristus di dalam keluarga kita Sampai berjumpa pada kesempatan yang berikutnya Kiranya Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya